Pendiri sekaligus Kepala Eksekutif WEF Klaus Schwab mendorong negara-negara dan pemimpin bisnis dunia untuk terlibat secara nyata dalam menyelamatkan lingkungan dari dampak perubahan iklim. WEF pun menyebut akan mewujudkan kampanyenya menanam 1 triliun pohon untuk mengimbangi deforestasi yang terlanjur terjadi. Langkah cinta lingkungan juga ditunjukkan WEF Davos dengan memberdayakan kendaraan listrik dan hibrida untuk transportasi selama forum berlangsung. Lebih lanjut, Schwab pun mengajak agar Indonesia ambil bagian dalam upaya penyelamatan lingkungan. Dan Indonesia dengan kebunatnya dengan kebunatnya, dengan kebunatnya dengan kebunatnya dengan kebunatnya, dan pembuatan, dan kami sangat bergabungi bahwa kita bisa berkontribusi kepada kebunatnya ekonomi. Terima kasih. Terima kasih banyak.